Ribuan timsar gabungan terus bekerja tanpa henti mencari korban selamat setelah gempa besar menguncang Turki Tenggara. Kondisi cuaca yang dingin membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit, tetapi penyelamat mengatakan bahwa kurangnya peralatan membuat pekerjaan mereka semakin menantang. Di lokasi bencana, penggalian untuk mencari korban selamat terus dilakukan karena relewan tahu bahwa setiap jam yang berlalu semakin penting bagi penyintas yang terperangkap di bawah reruntuhan. Lebih dari 60 ribu relewan tim penyelamat kini aktif di Turki Tenggara dan akan berpacu dengan waktu dalam beberapa hari mendatang saat pencarian korban terus berlanjut. Menurut data yang dirilis oleh pihak perwenang dan tim penyelamat, korban tewas akibat gempa dasyat di Turki dan Suria telah meningkat menjadi lebih dari 15 ribu orang. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu mengunjungi sejumlah daerah yang terkena dampak bencana gempa. Erdogan mengunjungi kota tenda di Karaman Maras yang terdampak cukup parah di mana orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di tengah seruan kepada pemerintahnya untuk mengirim lebih banyak bantuan ke zona bencana, Erdogan mengakui kekurangan awal dalam menanggapi gempa berkekuatan maktidu 7,8 pada hari Senin, tetapi ia berjanji tidak akan ada yang diabaikan. Erdogan kemudian melanjutkan kunjungannya ke Hatai. Tim sargabungan dari lebih dari dua lusia negara telah bergabung dengan puluhan ribu personel darurat lokal di Suriah dan Turki. Namun, skala kerusakan akibat gempa bumi dan gempa susulannya yang kuat begitu besar dan tersebar di wilayah yang begitu luas, termasuk tempat-tempat yang terisolasi akibat perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah, sehingga banyak orang yang masih menunggu bantuan. Terima kasih telah menonton!